Sebagai upaya diseminasi publik, Pemerintah Kabupaten Bumbana mengeluarkan Peraturan Bupati No. 70 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi Pemerintah Kabupaten Bumbana melalui media masa. Salah satu syaratnya yaitu dengan melakukan verifikasi secara langsung di beberapa media masa di Sulawesi Tenggara, salah satunya di mediakendari.com. Berikut kutipan wawancara kami bersama Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bumbana, WOD Nevo Herawati sesaat setelah rapat dikelar. Ya baik, ini sebelumnya tim verifikasi dari Kabupaten Bumbana melalui Peraturan Bupati No. 70 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi pemerintahan dengan media masa. Ini tujuannya agar upaya diseminasi informasi publik pemerintah Kabupaten Bumbana ini, antara lain kita perlu mengadakan kerjasama publikasi dengan media masa, dengan menetapkan standar penilaian, sehingga kita dapat menentukan teknis, bagaimana teknis kita melaksanakan kerjasama itu sendiri. Adapun tim ini langsung turun ke lapangan, meninjau langsung kantor-kantor media yang akan menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bumbana. Kita menyesuaikan data yang ada, data yang sudah terdaftar pada Dewan Pers itu sendiri. Jadi kita di sini menyesuaikan data sesuai dengan link yang kami akses melalui link Dewan Pers. Untuk media kendari sendiri, kami sudah melihat terverifikasi secara administrasi dan faktual, namun beberapa belakangan ini ada pergantian pimpinan sesuai kabar yang kami dengar. Jadi kami langsung turun ke lapangan untuk memastikan hal itu. Untuk masalah penilaian-penilaian, sudah kami lakukan bersama tim. Nanti setelah dari sini kita akan kembali membahas di Kabupaten Bumbana, khususnya nanti di sekretariat kita di Dinas Kominfo Kabupaten Bumbana. Demikian wawancara kami bersama Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bumbana dari Kendari, Reski Amalia, Paya Media Kendari melaporkan. Terima kasih.